Pertama kali saya di Mitra Sulawabaya itu gaji saya Rp250.000. Dengan gaji saya yang segitu itu, ya masih bisa nabung. Bisa nabung, masih kecil ya, tapi harus bisa nabung. Selebihnya buat operasional saya. Karena di saat itu, untuk perlengkapan latihan, kita sendiri, bukan dari klub. Seperti itu. Waktu itu kontrak saya Rp10.000.000. Tahun 1996 ya? Iya. Rp10.000.000. Saya main di bola. Jadi buat berlopak sama ibu. Tapi jangan lihat nilainya. Kalau lihat nilainya, apa yang ibu sama bapak kasih sama saya. Tidak ada nilainya seperti itu. Waktu itu keputusan untuk memilih berkarir di sepak bola ini kan ada di tangannya Kud Hendro. Karena memang tadi ibu menceritakan ibunya Kud Hendro lebih ke pertanyaan, gimana sekolahnya gitu. Momon-momon gitu waktu itu. Kenapa lebih memilih bermain sebagai sepak bola daripada berupaya menyelesaikan secepatnya kuliahnya. Pertimbangan saya waktu itu, karena di satu sisi dari pihak sekolah, waktu itu pihak universitas. Mendukung. Saya mendukung dan memfasilitasi semuanya. Jadi yang saya pengennya sih semuanya selesai. Cepat ya. Tapi ya karena pertama karena jarak, mungkin kalau sekarang mungkin itu bisa dilakukan. Karena bisa dilakukan virtual seperti itu ya. Tapi kalau zaman dulu kan masih belum ada itu. Jadi seperti itu. Saya pengennya juga pengen cepat selesai. Sepertinya. Tapi karena ya pertama padatnya kompetisi juga. Terus saya sudah di waktu itu jadwal di Timnas juga sudah banyak. Jadi ya molor sampai kurang lebih 6 tahun. Keputusan waktu itu. Keputusan. Tidak apa-apa nih saya mau lanjut dulu ke mitra gitu. Itu apa pilihan anak pertimbangannya waktu itu? Kalau saya sih pertimbangannya waktu itu kenapa saya mungkin lebih jadi antara kuliah sama karir. Saya lebih memberatkan di karir karena karir ini ada masanya. Dan waktu itu peluang ke sana saya sangat terbuka gitu. Karena peluangnya sangat terbuka. Karena peluang ke sana saya terbuka. Dan pastinya kalau kita bukan mengenyampingkan soal studi ya. Ini studi juga sangat penting. Tapi kalau ini sudah tercapai mungkin di waktu senggang. Kita lebih fokus lagi ke ini. Faktanya memang studinya juga selesai juga. Ya alhamdulillah selesai juga. Gajinya berapa dulu waktu itu? Boleh tahu nggak? Boleh. Yang waktu itu ya? Pertama kali ya. Pertama kali saya di Mitra, Sulabaya itu gaji saya 250 ribu. 250 ribu. Tapi harga bencin waktu itu berapa? Harga bencin kurang lebih masih 4 ribu. Oh masih 4 ribu. Oke. Berarti harga nasi masih seribuan? 5 ribu lah. 2 ribu setengah. 2 ribu setengah waktu itu. Oke berarti itu gaji-gajinya gitu? Belum bonus apa gitu? Belum. Kalau di ini mungkin yang agak membedakan ya. Waktu di Mitra itu untuk mendapatkan bonus itu hanya yang. Karena klub itu hanya memberikan kepada 18 pemain aja. Yang masuk land-up. Land-up. Jadi umpanya ada pemain 25. Sebenarnya gitu ya. Berarti yang masuk land-up ini nanti yang akan dapat. Kalau timnya menang atau drop dapat bonus. Kalau yang di sini nggak akan dapat bonus dari pihak klub. Seperti itu. Itu yang motivasi saya juga. Bagaimana caranya saya harus bisa masuk ke land-up. Ke land-up. Seperti itu. Jadi persaingannya yang sangat luar biasa. Pertama kali mendapatkan bonus dari bertanding. Waktu itu kalau nggak salah. Banyak pemain yang cidra. Oh iya. Nah banyak pemain yang cidra. Otomatis kan slot untuk itu kan harus 18. Jadi kalau nggak salah waktu itu pertandingan. Lawan. Rembang kalau nggak salah. Rembang. Pes Rembang. Pes Rembang ya. Pes Rembang. Saya masuk di situ. Dengan cadangan keeper 2. Jadi keeper cadangan pertama ada. Karena untuk melengkapi 18 ini. Karena hampir 6. Ada 4 yang cidra. 3 akumulasi kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya agar supaya lengkap 18. Masukkan 3 penjaga gawang. Penjaga gawang ya. Itu berarti dapatkan limpahan bonus itu pertama kali di situ. Di situ. Berapa waktu itu bonus? Masih ingat nggak? Waktu itu bonusnya sama dengan gaji saya. Satu kali bonus sama dengan gaji saya. Gaji saya 250 itu. Karena kalau yang menang itu dapat 500. Karena saya main di LEN UP. Jadi dapat 50%. Jadi seperti itu. Oke. Mendapatkan bonus penuh pertama nih? Bonus pertama penuh itu di tahun berikutnya. Di tahun 96 itu? Iya. Di tahun 96. Sejak Dimitra, 2 tahun bermain Dimitra. Waktu itu sudah nabung berapa nih? Kalau untuk nabung waktu itu. Nabung bentuk aset atau kemudian bentuk uang? Di tahun pertama saya masih banyak. Dengan gaji saya yang segitu itu. Ya masih bisa nabung. Bisa nabung. Bisa nabung. Masih kecil ya. Tapi harus bisa nabung. Selebihnya. Buat operasional saya. Karena di saat itu. Untuk perlengkapan latihan. Kita sendiri. Bukan dari klub. Seperti itu. Kalau yang sekarang udah banyak. Kan semua disiapin dari klub. Kalau dulu masih beli. Jadi seperti jenksi latihan. Terus kayak sepatu. Apapun golok itu sendiri. Meskipun nanti di setiap setengah musim itu. Kita dapat jatah. Ada sepatu bola itu. Satu. P2. Sepatu ket satu. Sama. Bolt. Untuk salun tangan itu satu. Tapi kan kalau dengan satu. Kita latihan setiap hari. Pasti yang gak habis. Jadi untuk meng-cover itu ya. Kita ada biaya ekstra sendiri. Jadi. Tahun pertama masih. Anggap dulu. Tidak banyak tambangannya. Tahun kedua sudah mulai. Di tahun kedua. Alhamdulillah sudah. Karena waktu itu. Sudah ada. Sudah bisa masuk land-up. Sudah masuk land-up. Terus. Nilainya juga sudah. Sudah mulai naik. Dan ada perbedaan. Kalau dulu. Pertama kali itu kan cuma. Gaji aja. Kontrak gak ada. Tapi di tahun kedua. Saya dapat kontrak ya. Jadi dapat gaji ya. Kalau dulu kan masih dibagi dua. Jadi kontraknya dalam satu tahun berapa. Seperti itu. Nanti gaji sendiri. Kalau sekarang kan udah jadi satu. Oh. Kontraknya berapa waktu itu? Waktu itu kontrak saya 10 juta. Tahun 96 ya? Iya. Tahun 96 juta. Besar juga itu. Bisa 100 juta kalau sekarang. Ya bisa lah. Dari dapat gaji. Kemudian dapat bonus. Semuanya. Kapan nih pertama kali memberikan uang ke orang tua. Terutama ke ibu. Dari penghasilan si Pak Bola. Di tahun kedua itu saya. Tahun kedua ya. Tahun kedua. Kontrak saya. Dapat. Dapat. Saya kasih ke orang tua. Tahun pertama tapi memang gak pernah kasih. Di sengaja. Bukannya gak kasih. Tapi kalau saya mau kasih. Rasanya. Masih belum. Masih belum. Belum pantas menurut saya ya. Dan orang tua pasti kadang menolak. Kadang waktu itu memang orang tua menolak. Potensial menolak. Iya. Potensial menolak. Terus di tahun kedua waktu sudah dapat kontrak. Dikasih ke orang tua gimana nih? Apa yang disampaikan? Masih ingat gak? Ya ini hasil. Hasil apa? Saya main di bola. Dibuat. Kodok-kodok sama ibu. Tapi jangan lihat nilainya. Kalau lihat nilainya apa yang ibu sama bapak kasih sama saya. Gak ada nilainya seperti itu. Mereka menerima akhirnya. Ya menerima. Menerima. Ini nangis beneran ya kod beneran ya. Gak ada tapi memang. Saya pengen tahu nih. Kalau jadi pemain kemudian ini kan harus jadi pangutan nih. Kapan nih memberikan. Pertama kali memberi uang ke orang tua dari hasil kerja itu. Baru di tahun kedua. Di tahun kedua. Oke. Gak apa-apa nih. Ngomong-ngomong kod. Waktu itu saudara berapa nih? Saudara saya satu. Adik. 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 Waktu itu kemudian apa yang ditanggung oleh Gubhendra untuk adiknya Gubhendra? Adanya? Karena dapat penghasilan tersebutnya. Saya bantu dia untuk ini kan. Waktu itu dia adik saya masuk di Muhammad dia juga. Tapi di keperawatan. Di perawatan. Jadi saya bantu semampu saya. Bukan semampu saya apa istilahnya. Karena orang tua juga udah mengisikan dana untuk itu. Tapi saya juga. Ikut mana ya? Ikut 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 bantu. Seperti itu. Atas. Itu atas penghasilan orang tua atau tanpa? Tanpa. Tanpa ketua. Jadi saya langsung kasih ke hadir saya. Ya untuk keperluan apa. Pokoknya saya kasih gitu. Nih ngomong-ngomong kan. Kapan nih. Lagi tuh soal orang tua. Kapan orang tua kod. Misalnya bapak ibu. Menonton pertama kali pertandingan yang Gubhendra bermain. Yang terutama di kompetisi. Waktu itu pertandingan lawan apa ya. Tapi saya lupa. Saya lupa pertandingan. Tapi saya juga tidak tahu kalau belianya itu datang. Jadi begitu saya mau masuk stadion di 10 November itu. Di lorong. Itu kan ada yang lorong tiketing itu kan. Tunnel. Kita masuk situ. Habis itu kan ada ruang R.I.P. Yang buat naik gitu. Nah disitu saya ketemu orang tua saya. Jadi pertama kali nontonnya di orang tua di situ. Tapi lupa pertandingannya. Pertandingannya lupa. Tapi yang pasti kompetisi mitra waktu itu. Terus waktu nonton orang tua ikut nonton. Menang waktu itu. Alhamdulillah menang. Dan juga saya sempat kurugi juga. Karena waduk saya ditonton sama bapak sama ibu. Tapi itu sudah jalan lama ya. Pertandingan kompetisinya. Kalau tidak salah baru pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga di tahun 1996 itu. Oke. Kalau orang tua sudah. Sekarang saya tanya nih. Soal istri ini. Ketemunya di mana nih. Kalau istri ketemunya apa ya. Saya lagi off. Maksudnya gak ada pertandingan saya. Karena saya punya temen di. Temen SD. Temen satu kampung. Itu lagi ada. Dia suka apa istilahnya ya. Dia di traveling. Oh di traveling. Di traveling. Dia suka bawa orang-orang bully. Terutama orang Belanda itu ke Bromo waktu itu. Jadi ada off. Temen saya bilang ya. Liburan ke Bromo. Jadi saya juga kadang ikut rombongan itu. Sama orang-orang Belanda itu. Ke Bromo. Jadi dari situ. Pas lagi. Bulan puasa. Mungkin salah waktu itu. Saya lagi duduk di ini. Ngomong-ngomong. Temen. Temen bilang. Itu ada adik kelas saya waktu itu. Yang mana. Itu lagi bagi-bagi ini. Afflat apa gitu. Ya bagi-bagi ini untuk apa istilahnya. Buku kanduan gitu ya. Bukan. Jadi kayak sembako. Waktu mau waktu puasa itu. Oh takjir. Bukan takjir. Jadi ada bingkisan gitu. Berupa kayak beras apa-apa itu. Oh. Untuk orang di sekitar mall waktu itu ada. Waktu itu. Ya udah. Dari situ. Saya minta nomor teleponnya. Dan saya hubungi. Istri saya itu. Dan awalnya pun istri saya juga gak tau. Kalau saya apa-apa. Mungkin bulan gak tau. Dan. Saya berjalan. Berhubungan itu. Hanya lewat telepon itu. Kurang lebih tiga bulan. Belum pernah. Tiga bulan saya telepon. Belum pernah tetap. Tetap muka. Sama istri saya waktu itu. Minta nomor teleponnya minta ke siapa? Ke temen saya. Bukan ke istrinya langsung. Terus saya dapet. Dapet nomor teleponnya. Habis itu saya telepon dia. Tapi saya ikin dulu. Kalau saya dapet nomor telepon ini. Dari temen saya. Dan alhamdulillah. Waktu itu. Dia gak ini. Ya udah. Gak apa-apa. Ya udah. Kita ngobrol-ngobrol aja. Seperti awal itu. Tiga bulan telepon-teleponan. Tanpa saling ketemu. Tanpa saling ketemu. Terus. Keputusan mau melamar nih. Keputusan melamar. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Karena saya masa. Apa istilahnya ya. Saya pacaran itu kurang lebih 5 tahun. Oh pacarannya 5 tahun. Oh lama ini. Berarti telepon-teleponan 3 bulan. Ketemu. Plus dendamnya. Dengan cara pacaran sampai 5 tahun. Sebelumnya ada. Maksudnya apa ya. Ketemuan. Baru di. Kurang lebih hampir 3 bulan. Habis itu ada. Waktu libur. Saya ke Malam. Ketemu sama. Sama. Istri saya waktu itu. Saya datang ke rumahnya. Masih pacar lah waktu itu. Masih pacar. Ini ngomong-ngomong. Cewek yang pertama dan terakhir. Atau kemudian sebelum itu masih ada nih. Sebelumnya ada. Oh sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Wah ini jangan-jangan. Sebelumnya ada. Tapi setelah itu. Setelah berpacaran. Dan dulu berpacaran. Dengan istri yang sekarang itu. Istrinya ya. Namanya. Nah namanya. Panggilannya aja. Jangan lengkap. Erika. Mbak. Mbak Erika. Mbak Erika. Dengan Mbak Erika itu. Tidak pacaran lagi nih. Setelah. Kenal sama. Erika. Sekarang ini ya. Udah enggak. Enggak pacaran lagi. Takutnya masih. Pacarannya dua gitu. Satu yang dianggap serius. Satu enggak gitu. Alhamdulillah enggak. Enggak. Enggak ngomong-ngomong nih. Waktu misalnya kan. Mitra main ke Malang. Ke Persema. Atau ke Arema. Atau kemudian Persiko. Tau waktu itu juga. Dian enggak. Batu kan. Di Persiko. Belum. Di Malang cuma ada dua. Persema sama Arema. Kapan nih istri. Mbak Erika itu nonton. Pertandingan pertama. Kode Andro. Ingat nanti. Kalau. Waktu itu. Di. Waktu saya ya. Karena saya kenal. Kenal dia itu. Udah di Persibaya. Sudah di Persibaya. Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Sudah kenal sama. Oh berarti. Kode Andro itu. Main di Mitra. Sangat serius. Begitu. Kemudian baru ketemu. Dari Mitra. Pindah ke Persibaya. Habis itu. Dari Persibaya. Saya main. Untuk Makassar. Di Makassar itulah saya. Juara. Juara. Dan juga ketemu. Sama istri saya itu. Oh setelah dari Persibaya. Setelah dari Persibaya. Lama ini ya. Tahun 2000-an. 2001. 2000-2001. Dan itu pun kalau dia nontonnya ke stadion itu. Itu pas waktu lawan Persema. Karena kalau lawan Arema dia takut. Karena supporternya banyak kan. Tapi kalau Persema sih gak banyak kan. Stadionnya juga di kota. Kalau dulu kan stadionnya agak jauh di Kanjuruan. Itu Mbak Erika itu datang dengan orang tuanya atau sendirian? Dengan kakak-kakaknya. Oh dengan kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya juga hobi bola. Dan juga supporter Arema. Oh berarti kakak-kakaknya ini juga supporternya Mbak Erika nih. Iya. Jadi kalau pun kita ketemu sama Arema gitu kan. Ya kakak-kakak itu udah pasti dukung Arema gitu. Dan itu kalau nonton ikut ya istri saya pasti gak ikut. Karena kakak-kakak saya itu kan lebih sukanya. Dia gak suka di VIP. Dia sukanya di tribun penonton itu. Istrinya good friend lho? Enggak. Oh kakak-kakak saya itu. Kakak-kakaknya istri itu seperti itu. Lebih apa. Kalau di VIP gak enak. Gak bisa loncat-loncat katanya. Oke. Saya pengen tau nih. Kan sudah pacaran apa kemudian. Kapan nih pertama kali memberi bonus. Apa. Membagi bonusnya ke Mbak Erika. Jadi saat begitu udah jadi suami istri ya pasti itu akan terbagi. Tapi sebelumnya waktu pacaran misalnya sudah pernah bagi gak? Oh ini saya dapat bonus nih tak kasih kamu satu gitu. Belum pernah. Kalau seperti itu belum pernah. Cuma ngasih ya apa kayak souvenir seperti itu. Peralatan olahraga apa-apa apa yang dia mau. Jadi selama pacaran hanya ngasih souvenir apa tapi tidak. Ini saya dapat bonus nih. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah.